Intro Bertempat di Candi Prambanan, seluruh umat Hindu datang dari provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah Berkumpul di pelataran Candi untuk melakukan persembayangan Taur Agung Kesanga Dalam rangkaian Hari Raya Nyepi di tahun 2019 Upacara Taur Agung Kesanga merupakan rangkaian Hari Raya Nyepi yang biasanya dilaksanakan sehari sebelumnya Rangkaian upacara diawali dengan mendak tirte dari dalam Candi Prambanan Dan diiringi oleh pawai tarian, ogoh-ogoh serta gunungan Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin yang hadir dalam acara tersebut mengatakan Melalui mulat sarire akan membuat kita lebih peka dengan apa yang sedang terjadi pada bangsa saat ini Kepekaan tersebut digaungkan secara masif dalam perayaan Hari Raya Nyepi tahun ini Dengan tema sentral Melalui Tapa Brata Penyepian kita sukseskan pemilu 2019 Saya ikut berbangga dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga Karena umat Hindu melalui mulat sarira Melalui refleksi yang mendalam Sangat peka dengan situasi dan kondisi bangsa Yang sedang menghadapi banyak ujian di tahun politik ini Kepekaan itu digaungkan secara masif dalam perayaan Hari Raya Nyepi tahun ini Dengan tema sentral Melalui catur Brata Penyepian kita sukseskan pemilu 2019 Sebelum meninggalkan tempat acara Bapak Lukman Hakim sempat mengungkapkan harapannya Agar Hari Raya Nyepi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Sementara itu ikut tweetnya selaku Dirjen Bimas Hindu Dalam sesi wawancaranya mengungkapkan harapannya Setelah dilaksanakannya Taur Agung Kesangah ini Harapan Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu ke depan Bagi umat Hindu terutama dalam rangkaian perayaan Nyepi Tentu saja bahwa dengan melakukan mulat sarira Dengan melaksanakan catur Brata Penyepian Kita melakukan refleksi diri Seperti kata Pak Menteri Itu kita Interfleksi diri Untuk memahami siapa diri kita Dan harapan saya ke depan kepada umat Hindu Supaya ikut juga Kita mensukseskan pemilu 2019 Karena tema Nyepi tahun ini adalah Melalui catur Brata Penyepian Kita sukseskan pemilu 2019 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton